Al-Fatihah Untuk melihat keindahan Islam Dan kali ini Kak Abu Lukman ingin mengajak adik-adik Melihat keutamaan ilmu Karena ilmu di dalam Islam Adalah sebuah kewajiban Sekaligus juga Adalah sebuah Sarana untuk meningkatkan Derajat seorang hamba Kita ini hamba Allah adik-adik Sehingga kita harus Beribadah kepada Allah Sehingga kita Butuh ilmu Cara untuk beribadah kepada Allah Supaya tidak salah dalam Beribadah kepada Allah Supaya diterima ibadah kita Oleh Allah Tapi ternyata Walaupun ilmu ini Kewajiban bagi kita Ilmu juga bisa Mengangkat derajat kita Allah berfirman Di dalam Al-Quran Surah Mujadilah Allah akan mengangkat Derajat orang-orang yang beriman Semoga kita semua orang yang beriman Dan Orang-orang yang memiliki ilmu Allah akan angkat beberapa derajat Nah berarti Kalau kita semua orang beriman Insya Allah Maka kalau kita punya ilmu Berarti kita akan diangkat Derajatnya Karena iman Dan karena ilmu Padahal ilmu Kewajiban buat kita Karena Kita butuh ilmu Karena ilmu itu dibutuhkan Sebelum kita beramal Sebelum kita berbicara Kita harus pakai ilmu Jadi ilmu itu wajib bagi kita Tetapi ternyata Kalau kita menuntut ilmu Punya ilmu Di antara keindahan Islam Walaupun itu wajib bagi kita Ilmu juga akan menyebabkan Diangkatnya derajat Kita oleh Allah Rabbul Alamin Karena itu Nabi kita mengingatkan Adik-adik Menuntut ilmu itu Wajib bagi setiap muslim Yang sudah besar Wajib menuntut ilmu Yang masih kecil juga Wajib menuntut ilmu Laki-laki Wajib menuntut ilmu Perempuan juga wajib Menuntut ilmu Semuanya Nah Kak Abul Oman Mau ceritakan nih Kisah para ulama Yang diangkat derajatnya Dengan ilmu Di antaranya Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullah Imam Syafi'i ini Adik-adik Adalah seorang Ulama Yang begitu dihormati Di seluruh penjuru dunia Bahkan di Indonesia Beliau dianggap sebagai ulama Yang menjadi panutan Sehingga banyak yang mengaku Syafi'i Mengikuti Iman Syafi'i Dalam Masalah Fikih Ilmu Yang sering dipakai Oleh kaum muslimin Di Indonesia Beliau sangat dikagumi Padahal dulu Imam Syafi'i ini Adalah seorang anak yatim Yang miskin Yang tinggal Di sebuah tempat Jauh dari tanah kelahirannya Bayangkan Sudah yatim Miskin Tinggalnya jauh Dari tanah kelahirannya Sehingga hidup beliau Dalam keadaan sulit Dan orang-orang Jangankan menghormati Yang ada Dihinakan Direndahkan Oleh orang lain Namun Kemudian Imam Syafi'i Dari kecil Sudah menuntut Ilmu Beliau menghafalkan Al-Quran Memahami Al-Quran Membaca Al-Quran Sehingga Di umur Tujuh tahun Beliau sudah Hafal Al-Quran Semuanya Kemudian Beliau belajar Ilmu-ilmu yang lain Ilmu bahasa Arab Padahal beliau Orang Arab Belajar lagi Ilmu tentang Fikih Hadis Padahal ilmu-ilmu yang lain Beliau pelajari Beliau sungguh-sungguh Belajar Karena beliau Menginginkan ilmu Karena dengan ilmu Beliau bisa Beramal dengan baik Berkata dengan baik Bahkan karena beliau Miskin Beliau sampai Harus menulis Di atas Pelepah Kurma Artinya beliau Tidak punya alat tulis Seperti kita Karena miskin Jadi beliau Menulis itu Di atas daun Di pelepah Daun kurma Bahkan beliau Menulis Juga di atas Tulang unta Bayangkan yang lain Menulis Di atas buku tulis Kertas Imam Shafi'i Rahimahullah Menulis Di atas Pelepah Daun kurma Dan tulang unta Tapi tidak Menyurutkan Tidak membuat Imam Shafi'i Malas Menuntut ilmu Tidak Beliau tetap Semangat Menuntut ilmu Bahkan ketika Beliau tidak punya Biaya Untuk belajar Beliau tetap Berusaha Untuk belajar Akhirnya Allah Pertemukan dia Dengan guru-guru Yang tidak minta Bayaran Masih banyak Guru-guru Yang tidak minta Bayaran Di masjid-masjid Banyak sekali Ilmu diajarkan Ilmu Al-Quran Dari mulai Membaca Menghafal Dan tidak ada Bayaran di sana Ada pengajian Belajar Akidah Belajar fikir Belajar hadis Belajar ilmu Ilmu yang bermanfaat Tidak ada Bayaran di sana Imam Syafi'i Mencari guru Dan beliau Mendapatkan guru Yang tidak menerima Bayaran Kenapa kan Imam Syafi'i Miskin Untuk makan Aja susah Untuk beli Alat tulis Aja gak bisa Bagaimana Mau bayar guru Tapi karena Imam Syafi'i Begitu Bersemangat Menuntut ilmu Rajin Dalam menuntut ilmu Membuat guru-gurunya Senang Kenapa Karena Imam Syafi'i Belajar dengan sungguh-sungguh Gurunya pasti senang Sehingga Imam Syafi'i Semakin hari Semakin mi Berganti Minggu Tahun Ilmunya semakin banyak Semakin dalam Sehingga beliau Akhirnya menjadi Ulama Yang disegani Yang dihormati Sekarang Siapa yang tidak Kenal Imam Syafi'i Rahimahullah Allah sudah Angkat Derajatnya Ilmu-ilmunya Dimanfaatkan Oleh manusia Dari semenjak Kelahirannya Ribuan Tahun yang lalu Sampai Dengan kita Sekarang Dan Insya Allah Di masa yang akan Datang Orang Senantiasa Mendoakan Namanya Ketika disebutkan Namanya Imam Syafi'i Rahimahullah Semoga Allah Merahmatinya Allah sudah Mengangkat Derajat Imam Syafi'i Dengan ilmu Jadi Janji Allah Yarfa'illahu Ladhina Amanu Minkum Walladhina Utul Ilma Derajat Allah sudah Berjanji Untuk Mengangkat Derajat Orang-orang Yang beriman Dan orang-orang Yang punya ilmu Diangkat Beberapa Derajat Adik-adik Inilah Keindahan Islam Dan kita Semua Bisa Berlomba-lomba Untuk Menuntut ilmu Bersungguh-sungguh Bisa Mau kulitnya Hitam Kulitnya Putih Kulitnya Coklat Kulitnya Kuning Bisa Untuk Menuntut ilmu Bisa Untuk Belajar Mau Kaya Mau Miskin Bisa Untuk Belajar Menuntut ilmu Mau Ganteng Mau Cantik Mau Jelek Atau Kurang Ganteng Kurang Cantik Kan Gak Ada Ciptaan Allah Yang Jelek Bisa Menuntut ilmu Sehingga Di dalam Islam Semuanya Sama Punya Kesempatan Untuk Mengangkat Derajatnya Sendiri Dengan Pertolongan Allah Dengan Cara Menuntut ilmu Bersungguh-sungguh Menuntut ilmu Karena itu Dinasihatkan Kepada kita Sesungguhnya ilmu Itu Bisa Didapatkan Kalau kita bersungguh-sungguh Untuk mencarinya Untuk Mempelajarinya Kalau kita Bersantai-santai Maka Kita Tidak akan Mendapatkan Ilmu Yuk Adik-adik Kita bersungguh-sungguh Mencari Ilmu Agar kita Dimuliakan Oleh Allah Dan dengan Ilmu itu Kita bisa Berbicara Yang baik Berbuat Yang baik Dan dengan Ilmu itu Kita Bisa Masuk Kedalam Surganya Allah Inilah Keindahan Islam Adik-adikku Ini saja Yang bisa Kak Abulukman Sampaikan Di kesempatan kali ini Sampai bertemu kembali Di kesempatan-kesempatan Yang akan datang Mohon maaf Atas segala kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati